assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya adi oke ya ini ya oblong-oblongannya ya JBL playlist ya salahnya ini dulu pernah masuk ke sini ya service ke sini kerusakannya mati ya Kak ini katanya juga mati dulu yang rusak itu masa di IC regulator ya step down nya itu diamat oh saya AC nya lima voltnya itu bermasalah Oke ini langsung aja saya cek ya ini kenapa ya seperti ini dulu yang masuk cuma gini ya sekarang dua deskrup nya sekarang malah cuma di karet ya oke ya ini pakai AC ya kita cek ya nanti kita cek supply nya apakah mati lagi lima apa untuk lima voltnya langsung aja kita cek ya ini masih ada segel saya nih disini saya lepas dulu mungkin nanti kita bongkar-bongkar yang lainnya langsung aja kita cek ya dulu kan langsung saya cek di sini short atau tidak seperti itu ya tampangannya ya biar untuk mengeksekusi apakah rusaknya sama lagi di IC nya ini atau yang lainnya seperti itu nah ini kita cek ini main minus ini minus plus ya ini supply utamanya kemungkinan kemungkinan 19 volt ya biasanya oke aman enggak konslet sekarang yang ini terhadap L nya ini ya cek enggak konset ya cuma ya itu toleransi ya bergerak seperti itu toleransi oke nah sekarang kita cek power supply nya pegangannya ya dia ada atau tidak 5 voltnya 5 voltnya udah lalu supply utamanya juga ya itu yang terpenting oke ya ini saya cek supply nya disini karena kelihatan oke saya cek 5 voltnya yang ini ini groundnya ground ya ini ground nggak keluar ya tidak keluar oke supply utamanya nah ini supply utamanya dia nggak ada ya tuh drop cuma 3,5,6 drop ya dia drop oke coba ini saya lepas saya lepas ya saya lepas nah ini ngecek ini posisinya sebentar ini saya lepas dulu soketannya biar nanti tidak aneh ya eh cuma ini kita cek drop ya apakah ini rusak lagi nah coba ini cuma kok dia nggak shot ya tidak shot sebentar cari posisinya sebentar cari posisinya oke ini saya coba lagi oke ini saya coba lagi saplenya itu drop kalau anu ya nanti kita coba lepas dulu ya kita ada di sini ya oke ini saya cek di sini saplenya bentar posisinya nih saya kurang enak ngeceknya bentar ya saya posisi enak buat ngeceknya ini langsung sini Aduh agak susah saya cari kaki resistor dulu untuk mempermudah nanti nah saya cari kaki resistor dulu nah ini nah ya ini ya kita cek saplenya utamanya dulu tanpa beban dia drop atau tidak yang terpenting itu kalau tanpa beban dia normal artinya mesinnya bisa juga ICnya rusak lagi ya kalau tidak shot ya tapi tidak shot oke saya colokkan di coba oke di sini kita cek langsung saplenya eh drop ya tuh ya turun-turun terus ya nah kemungkinan saplenya ini bermasalah ini saplenya bermasalah atau soketannya ini yang harusnya enggak ada hubungannya ya sini saya akan cek-cek dulu saplenya ya yang bermasalah ya tegangannya tidak keluar sama sekali oke ya jadi penyebabnya berbeda ya bukan ini nah ini bisa juga kita coba pakai adaptor luar eh apa namanya pakai adaptor harman kardon ya itu sama aja 19 volt bisa juga eh kita coba ya cuma ini saya harus cari soketan dulu ya untuk nyoba ini apa namanya eh biar kita coba dulu pastikan ini aman atau tidak nanti setelah kita obok-obok sana ternyata ini dia shotnya itu saplenya yang disini disebabkan karena rangkaian sana ya saya cari eh ano dulu apa namanya soketannya dulu ya untuk nyoba nanti kita coba pakai adaptor luar oke ya di sini saya pinjem dulu punya nya harman kardon ya nampok-nampok juga nampok-nampoknya agak berantakan nih ya sambil nyambi-nyambi ya ini nyoba dulu dipanjer udah jadi ini coba dulu cas dulu seperti itu terus nyambi ini karena banyak banget nampok aja nah ini ya tinggal saya balik aja ya main plusnya ya jangan sampai kebalik kalau ini tadi kan minnya sana plusnya sana nah ini saya coba pakai ini ya nih ya kita coba coba kan bismillahirrahmanirrahim nah oke nyala merah kita nyala kan nah dia nyala ya untuk bluetoothnya untuk bluetoothnya mana nih pair misalnya ya kita coba kita coba tapi kok nggak bunyi ya kok tidak bunyi kita nyala bluetoothnya sabna tebak saya cari dulu ponny jpl eh masek yah cuma kok jpl yah oke pasangkan pakai hai hai kue motor tadi ini norte사�ART kan pasangkan ya nggak mau lagi ya ya saya pasangkan ya nandingan pasangkan nah tetap nggak mau ya coba saya matikan dulu waduh ininya juga bermasalah kemungkinan ya karena ini juga nggak bunyi nih tuh nggak bunyi nggak tahu saya juga lupa dulu bunyi oh nih bunyi ya harus saya tahan dulu waduh maaf nih lupa ya karena lupa nih ketip-ketip seperti ini Hai aduh lupa nah baru ini nah tuh bisa ya maaf ya lupa-lupa dulu nyobanya gimana udah lama ya kau coba Oke untuk suara enggak ada masalah nah berarti kita tinggal obok-obok power supply nya ya oke ya oke ya intinya penyebab kasusnya berbeda bukan di sini lagi jadi di power supply nya Nah itu bongkar dulu ya saya akan bongkar dulu bagian supply nya ada di bawah eh mana nih sepok obeng-obeng saya eh resot semua berantakan harap maklum ya ya seperti ini mana banyak sekali kerjaan yang masuk eh apa namanya banyak banget yang masuk jadi terkadang itu saya ropel terkadang ya kalau bisa saya bikin video bikin video tapi kalau enggak ya tidak saya bikin videonya langsung aja seperti itu ya tapi usahakan dibikin nah sama seperti ini usahakan saya bikin jadi nanti kalau pemiliknya ini juga tahu ya bahwa dulu rusaknya ini sekarang rusaknya ini beda nanti ya tentunya kena cas biaya ya biayanya lalu kena biaya lagi Mas sama mati jadi mati sama-sama mati belum tentu tapi penyebab rusaknya sama kita nggak tahu apa penyebabnya seperti itu Oh ya ini belum saya cek bagian ini eh sebentar saya cek dulu jangan-jangan cuma ini ya tapi ada tegangannya nggak mungkin lah ya tapi ya cobalah ya kita terkadang terkadang tebak menebak nanti kalian ini yang masuk saya AC nya ini ya nah AC nya ini sini dia putus atau tidak jangan-jangan putus di sini oke aman oke aman ya tapi bukan karena ininya kabelnya di fix masalah di power supply nya ya ini biasanya sekitar ya kalau R1 cardon onyx ya dua ampere ya dua ampere tiga ampere nanti kalau memang kemungkinan tidak bisa diperbagi saya akan ganti modulnya satu blok ya modul untuk supply nya tentunya ya ini agak susah oh ini masih satu untuk kelihatan tutupan seperti itu ya banyak berusaha nya berbeda terlalu banyak di jangka saya menggoda ini ya sama aja seperti supply untuk Arman Cardon itu ya Satu Blok jadi kita cek Hai nyebutnya enggak keluar saya cek tidak shot ya tadi tidak shot kita cek fiusnya atau lain-lainnya sedang serta atau tidak dihati-hati ya kalau outputnya dia tidak keluar itu jangan langsung kalian pegang terutama bagian primernya jangan-jangan supplynya masih menyimpan setraum kalian bisa tersetrum nanti ya oke nah kita amankan dulu ini kita amankan dulu seperti ini amankan dulu geser dulu kita fokus ke sini kita cek dulu elko nya masih menyimpan setraum atau tidak kalau masih ya berbahaya bisa terapi gratis ya cuma 3,7 ya aman ya kalian bisa terapi gratis nanti ya kalau apa namanya setraum terapi gratis oke sekarang kita cek fuse nya disini oke fuse jalan aman kemungkinan rusak adalah transistornya MOSFET nya tapi kita cek dulu eh ah bentar ya kita cek ini dioda elko kita cek satu persatu tadi sempat ada ya tegangnya cuma tiba-tiba drop ada kemungkinan patri-patriannya kendor ya ada kemungkinan seperti itu ada kemungkinan patriannya kendor saya akan intip dulu eh cek dulu ini bagian ini MOSFET nya kita cek dia ini bagian sini konslet tidak kalau konslet harusnya dia apa namanya sudah gak ada strom nya ya penstrom oke gak gak ada yang konslet ya nah ini kita harus cek satu persatu ya oke ini akan saya coba cek dulu eh satu persatu nah ini banyak sekali ada lem-lemenya seperti ini nanti kita cek dulu bagian mana yang bermasalah nah ini akan coba saya patri ulang dulu ya patri dulu karena curiga disitu kalau IC PWM nya rusak ya ini serinya berapa ya gak tau ya IC PWM nya coba saya cek MOSFET nya cek segelas ya lebih pastinya harus kita lepas cek pakai SR lebih akurat oke gak ada masa sebetulnya gak shot juga ya oke saya upload lukun dulu coba saya upload lukun dulu oke ya ini sudah jadi jadi ini saya ganti satu blok ya satu modul supply nya seperti ini misalnya disitu ya langsung satu blok ya karena sudah saya coba opel kotok yang gak bisa ya ganti MOSFET PWM kesulitan ya jadi saya ganti satu blok aja biar cepat ya jadi ini sudah dua kali ini ya tapi penyebab rusaknya berbeda ya penyebab rusaknya berbeda kalau di awal ya yang belum lihat nanti silahkan kalian lihat di video saya untuk perbaikan playlist ya kerusakan apa namanya di IC nya ini step down nya nah kali ini kembali rusak di power supply nya rusak di modul nya jadi harus saya ganti satu blok seperti ini super breaking gak bisa ya agak susah saya sering breaking untuk power supply harman kardon juga seperti itu kemungkinan PWM nya yang bermasalah PWM juga saya cek ya normal semua ya supply nya supply 3 untuk ya apa untuk supply PWM nya normal ada cuma gak mau masuk ya atau gak mau ngeker kesananya udah cek gak ada yang konslet diudah resistor aman semua ya cuma ya gak mau jadi harus terpaksakan di satu blok oke ya mungkin upload kotokannya sampai disini dulu ya kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar like videonya set juga biar bermanfaat sampai ketemu di upload kotokan selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati